Warga Amerika tuh seneng dengan hal yang baru, sangat penasaran, curiousnya tuh tinggi banget Dengan adanya Dungdut, what's Dungdut gitu kan Apa kabar? Baik, Alhamdulillah Apa kesibukan belakangannya? Ya, kesibukan belakang ini masih bisnis, masih Kan ada cafe juga di New York, terus kemudian ada warung, itu ada dua, ada di Depok sama di Banyuani Kayak gitu, jadi aku masih keliling aja Dan sambil Alhamdulillah aku back to dunia entertain lagi gitu Jadi aku udah fokus lagi ini untuk bikin single-single Kemarin kan sempat agak vakum ya aku soalnya pandemi juga gitu Terus Alhamdulillah ini off-air juga udah mulai jalan Jadi aku makanya fokus di entertain lagi gitu Soalnya Alhamdulillah bisnis udah bisa mulai dilepas Jadi aku juga gak terlalu worry lah Oke, luar biasa loh ada bisnis cafe Dungdut di Amerika Dimana cerita suka dukanya Waduh, dukanya banyak Karena ternyata bisnis di negeri Paman Sam itu tidak semudah kelihatannya Untuk mulai dari perizinan, terus kemudian untuk nyari lokasi dan segala macem Kayak gitu Dan pendanaan pun juga Wah, itu berat banget disana Karena ibaratnya semua dikaliin 10 ya Kalau disini 100 juta ya udah disana dikaliin 10 Kayak gitu Jadi emang semuanya disana tuh Karena New York City itu adalah the most expensive place ya Kayak gitu Dan aku memberanikan diri untuk bikin cafe disana itu sebenarnya Wow agak bisa dibilang kayak Wow di luar ekspektasinya agak gila gitu ya Tapi ternyata Alhamdulillah bisa gitu Karena sebenarnya kan cafe dangdun ini kita udah wacananya dari tahun lalu Cuma itu tadi untuk bikin perizinan Terus segala macem Untuk bikin lokasi Untuk sekedar renovasi aja itu Tahap-tahapannya itu luar biasa panjangnya gitu loh Karena kan di Amerika tuh semuanya by rules kan gitu Dan American government kayak gitu tuh Emang ya paling sulit lah Tapi Alhamdulillah kita bisa menaklukkannya Walaupun memang takes time Tapi gak apa-apa lah Namanya juga perjuangan Penerimaan masyarakat Amerika sendiri gimana? Alhamdulillah luar biasa Mereka sangat-sangat happy banget Ada suatu yang baru di lingkungan mereka Apalagi warga Amerika tuh seneng dengan hal yang baru Sangat penasaran Curiousnya tuh tinggi banget Dengan adanya dangdut tuh aku What's dangdut gitu kan Ngomongnya sih juga suka Ini dangdut This is a music genre from Indonesia gitu Dan kenapa sih kok kita ngambilnya dangdut? Karena aku rasa dan temen-temen aku disana juga rasa Yang memang bisa representatif dari Indonesia Terutama genre Itu ya dangdut kayak gitu Jadi kopi dangdut kan juga lagi terkenal banget kan Lagu kopi dangdut Nah inilah yang menginspirasi kita untuk membawa Kita jualan kopi Indonesia Memperkenalkan budaya Indonesia dari kafe dangdut Karena yang kita jual gak cuma kopi Tapi ada UMKM juga Kerajinan-kerajinan Kayak fashion juga Baju-baju gitu Di kafe kita Jadi ada galerinya juga disana Sukses terus Thank you Amin amin Mohon doanya Sub indo by broth3rmax